Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel Angga Otomotif di kesempatan kali ini saya akan membahas yaitu masih di seputar RX-series ya nah di depan saya ini ada sepeda motor RX-series yang mengalami kendala yaitu kemarin oli sampingnya disini bocsor ya, untuk selangnya disini kemarin sudah aus ya sudah mengeras ini ya nah disini saya mau melakukan pergantian selang pompa oli sampingnya ini yang menuju ke karburatornya ya, nah disini ini selangnya kemarin seperti ini, sudah saya lepaskan nah untuk selang oli samping ini untuk yang kecil bisa kalian beli ya ini yang hitam ya seperti ini ya bisa kalian beli seperti ini namun disini saya mau ganti yang transparan selangnya ya seperti ini oke ya, ini untuk selang yang transparan mereknya Nuvos untuk tebal ketebalan seperti ini ya ini ya jika mau pakai yang hitam bisa ya tinggal dipasang tinggal kalian beli ini harga cuma 5000 rupiah ya yang kecil seperti ini ya namun disini saya pasang buat yang transparan biar nanti oli sampingnya terlihat ya seperti ini nah ini sudah saya potong ya seperti ini panjangnya ini sudah saya ukur ya nah disini ya seperti ini nah untuk cara pemasangan karena untuk yang transparan ini lebih besar ya selangnya jika langsung dipasang disini maka disini akan longgar ya nah akan longgar seperti ini nah untuk cara memasangnya supaya selang ini kencang ya kalian beli yang ini yang warna hitam ini selangnya agak kecil ya nah seperti ini lebih kecil untuk cara memasangnya bisa kalian potong ya disini ya nah ini sudah saya potong menjadi dua bagian ya potong seperti ini ya panjangnya segini nah ini kenapa saya potong menjadi dua untuk yang satu nanti langsung kita pasangan kesini ya yang kecil nah pasangan kesini ya nah yang satunya lagi yang ini tinggal kalian pasangkan yang menuju ke karburatornya disini ya ini bisa kita cabut nah seperti ini ya nah yang satu yang ini kita masukkan kesini ya dan seperti ini ya ini yang menuju ke karburatornya caranya tinggal kita pasangkan seperti ini ya seperti ini ya nah disini seperti ini ini sangat kencang ya tidak mungkin terlepas seperti ini nah yang satunya nah yang satunya yang ini tinggal kita pasangkan disini ya nah seperti ini tinggal kita pasangkan ke pompa oli sampingnya ya langsung saja kita pasangkan nah disini ya di bagian atas disini ada karet bantalan buat selangnya ya disini tinggal kita masukkan di lubang yang kecil disini ya tinggal kita masukkan seperti ini nah sudah masuk seperti ini ya tinggal kita masukkan kesini nah disini ya nah ini sudah keluar disini ya oke ini kita pasangkan ke karburatornya ya tinggal kita pasangkan nah seperti itu ya nah karetnya tinggal kita pasangkan disini nah seperti ini ya untuk yang ini tinggal kita pasangkan ke pompa olinya ini yang kecil ya disini ya oke ya ini sudah terpasang seperti ini tinggal kita siapkan kabel tis ya seperti ini kita ikatkan kesini biar lebih kencang nah ini ya tinggal kita masukkan nah seperti ini ya tinggal kita potong nah ini sudah dipotong nah ini sudah dipotong ya oke ya itu tadi adalah cara pemasangan selang pompa oli samping untuk selang yang kecil ya tadi saya ganti menggunakan selang transparan ya seperti ini ya nah jika mau pasang yang hitam juga ada tinggal kalian beli seperti ini harganya cuma 5.000 rupiah jika pasang yang model ini transparan kalian tinggal potong sisa ini ya sisa sedikit ya tinggal kalian potong sedikit selang yang hitam menjadi 2 bagian yang satu taruh disini yang satunya lagi nanti taruh di tasnya lagi ya disini buat ke sini ke karbunya yang satunya ke sini ya ke pompa olinya tujuannya biar lebih kencang ya disini kita bisa lihat olinya lancar atau tidak ya karena selangnya disini transparan olinya nanti bisa terlihat jelas ya oke ya sekian cara dari anggota motif mudah-mudahan bisa bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati